Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di bakat tunas channel Kali ini kita mau mencoba Memberi tips bagaimana Menanam anggur Dari biji Oke ini anggur Kita ambil Kita buka ambil bijinya Teman teman Nah ini ada bijinya Oke ini biji anggur Dari satu anggur ini bisa terdapat 3-4 biji Oke biji anggur ini sudah saya jemur sekitar 2 jam Lalu kita bisa mengujinya Mana yang layak untuk disemai Dan mana yang harus kita buang Biasanya yang layak disemai itu adalah Biji anggur yang tenggelam pada posisi Direndam dengan air Untuk yang mengambang Baiknya kita buang aja Tidak perlu disemai Karena isinya kosong Tidak ada bakal biji yang Bakal tumbuh Ini kita lakukan pengujian Mana yang harus kita semai Bagian yang terendam akan kita semai Kemudian bagian yang mengambang ini Kita buang Kita lihat bagian yang mengambang ini Isinya seperti apa Biasanya tidak ada ya Isinya kosong Atau kering Nah ini teman teman Kering dia Tidak ada isinya Jadi tidak bakal jadi Tidak akan jadi Kalau kita semai Nah kan untuk yang tenggelam Kita coba buka juga Satu Ini yang tenggelam Kita buka Ini ada bagian-bagian Putih Dalam biji anggur tersebut Ini yang akan Tumbuh nanti Kalau kita semai Jadi masih ada dagingnya ya Teman teman Di dalam isi biji ini Oke kita siapkan wadah ini Lalu kita siapkan juga Kapas Dan pisau Untuk bagian atas Pisau akan kita pergunakan pada Bagian atas untuk menutup Biji-biji anggur tersebut Yang akan kita semai Oke sebelum kita lanjutkan video ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe Kemudian yang sudah subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Bagi yang suka Silahkan like Kemudian komen Dan di share juga Kapas ini kita Taruh di bagian bawah Seperti ini ya Tidak perlu terlalu tebal Kemudian kita masukkan Biji anggur Benihnya yang Tenggulam ini ya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di bagian atas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di bagian atas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian kita tutup bagian atas ini dengan tisu seperti ini kita basahi sampai terlihat biji-biji angkur ini terlihat dari atas ya agar kita lebih mudah untuk mengeceknya kalau dia sudah tumbuh atau belum biasanya sekitar seminggu sudah berkecabah ya oke cukup seperti ini jangan terlalu terendam laturnya hanya cukup basah saja pada bagian ini kemudian kita tutup wadahnya kemudian wadah ini kita bisa masukkan ke dalam kulkas agar suhunya tetap stabil ya oke ini yang menggunakan media kapas dan tisu ini satu lagi akan kita coba pada media tanam tanah ya kita masukkan tapi sebelumnya kita potong dulu kita coba sistem potong pada bagian ujung biji angkur ini karena biji angkur ini berkulit keras ya artinya dia akan lama untuk tumbuh kalau tidak dipotong seperti ini oke kita masukkan secara terbalik ini bagian yang tadi kita potong kita taruh pada bagian bawah pemotongan ini sendiri kita ambil ujungnya saja jangan terlalu jauh dari ujung ini sebab bisa terpotong bagian yang bakal tubuh ini pokoknya posisi yang tajam ini kita taruh di bagian bawah biasanya akar akan tubuh duluan lalu diikuti dengan tubuhnya batang dan daun oke seperti ini kemudian kita semprot dan si tempat ini akan kita masukkan ke dalam plastik agar suhunya tetap stabil juga kita taruh di plastik kemudian kita ikat plastik ini sampai kedap udara oke sudah tertutup rapat hatinya tidak ada udara yang masuk ke bagian tanamin ini kita bisa taruh juga di dalam kulkas teman teman biar stabil juga suhunya oke nanti kita lihat beberapa hari hasilnya dari penyemaian ini ini sudah 2 minggu dari masa penyemaian kita buka ini dari dalam kulkas di wadah ini kita buka sudah tumbuh apa belumnya nah ternyata ini belum tumbuh tidak bisa tumbuh dalam waktu 2 minggu masih sama seperti awal cuma memang agar agar ada pembesar oke kita buka kita buka juga yang ini yang dalam plastik ini juga ada di dalam kulkas nah ternyata seperti ini sama belum tumbuh ini kita melakukan ini tanpa bantuan apa-apa ya maksudnya tidak memakai obat apapun untuk pertumbuhan biji anggur ini kemudian saya bereksperimen dengan cara disimpan di udara bebas ya di luar artinya kena matahari kemudian kena hujan juga dan ini berhasil ternyata berhasil untuk yang di luar ini biji anggur bisa berhasil ini dengan cara memotong bagian ujung biji anggurnya memotong bagian ujung ini dan dia tumbuh seperti ini karnya pun sudah cukup bagus cuma memang tidak semua tumbuh artinya ada yang jelek juga ada yang bagus dan yang ini juga sama ini dengan pemotongan pada bagian ujung biji anggur lalu saya sedikit memecahkannya karena posisinya memang biji anggur itu sangat keras saya memecahkannya memakai martil ya cuma tidak sampai hancur artinya hanya meretakkan bagian-bagian luar saja dan hasilnya seperti ini dia tumbuh lebih banyak dibanding dengan yang tadi untuk yang ini ini secara alami saya tidak memotongnya kemudian tidak juga memecahkan bagian luar kulitnya dan bisa tumbuh seperti ini yang ini mungkin agak sedikit berbeda ya ini agak kuning nanti kita lihat seperti apa hasilnya oke itulah sedikit video tentang biji anggur menyemai biji anggur dan ternyata yang di dalam kulkas itu akan tumbuh lebih lama dibanding dengan yang disimpan di udara bebas seperti ini setelah seperti ini kita bisa memisahkannya satu persatu atau pos dan ini juga bisa bertahan langsung dengan udara bebas artinya dia tidak akan mengkaget lagi dengan udara panas maupun hujan oke cukup sekian dulu semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum